Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte telah mengumumkan langkah-langkah penanganan darurat COVID-19 fase 2. Dalam fase 2 ini, salah satu kebijakan yang diambil adalah pelonggaran karantina wilayah. Kebijakan pelonggaran karantina wilayah di Italia akan dimulai pada 4 Mei 2020. Aturan-aturan baru yang diterapkan selama masa fase 2 antara lain tetap menggunakan masker dan menjaga jarak aman. Diperbolehkan saling berkunjung tetapi dengan jumlah terbatas. Tapi kegiatan keagamaan dan berkumpul dalam jumlah besar masih dilarang. Beberapa bisnis akan kembali beraktifitas seperti sektor industri manufaktur, konstruksi, real estate, dan perusahaan grosier. Pemirsa setelah 2 bulan, kota Milan menutup diri karena wabah penyakit COVID-19. Saat ini Milan sedang bersiap untuk membuka diri. Dan kota seperti mengalami reinkarnasi baru. Dimana bunga-bunga bermekaran tampak cantik menyambut pembukaan karantina yang akan dilaksanakan Senin yang akan datang. Are you happy that we are heading to a new normality? You have a little bit adjustment here and there for the next lifestyle. I would be happy if the normality was normality. But I'm happy because slowly we can start to live the same life. I hope we can do it. Warga Milan, Angela yang bekerja sebagai penjaga Manula, mengatakan akan lebih berhati-hati karena ia bekerja di lingkungan yang rentan terhadap COVID-19. Dengan kehati-hatian dan kuas padaan dan didampingi oleh psikolog, para staf dan operasional akan maju terus mendampingi kerja dari hari ke hari. Kami akan menerapkan keamanan yang lebih kepada Manula, mereka yang disabel dan juga mereka yang rentan dengan kehati-hatian yang penuh. Total angka fatal hingga 26 April adalah 26 ribuan orang. Tapi sejak 22 April, angka kematian per hari menurun. Pada 26 April, untuk pertama kalinya kematian berada di angka 260 orang. Pasien sembuh juga terus bertambah, di mana pada tanggal 23 April mencatat rekor kesembuhan tertinggi dalam satu hari sebanyak 3.033 orang. Jumlah total pasien sembuh hingga 2 Mei adalah 79.914 orang, meninggal 28.710 orang, dan positif sebanyak 209.328.000 orang.